Intro Kacang hijau atau figna radiata adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah beriklim tropis. Di Indonesia, tumbuhan yang termasuk dalam suku polong-polongan ini menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum. Setelah, kedelai dan kacang tanah. Nah, karena berfungsi sebagai tanaman pangan, maka wajar saja jika kacang hijau kerap diolah menjadi beragam menu makanan, seperti bubur dan aneka jenis kue. Dari segi nutrisi, kacang hijau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan merupakan sumber mineral penting bagi tubuh. Mineral yang terdapat dalam kacang hijau diantaranya adalah kalsium, kalium, fosfor, zinc, dan zat besi. Selain itu, kacang hijau juga rendah lemak sehingga kerap dikonsumsi oleh mereka yang sedang dalam proses diet. Sekali, kalau pulang ke rumah sih kan saya ngekos. Enggak terlalu sering. Mungkin seminggu bisa sekali deh. Bubur kacang hijau? Bubur deh kayaknya, tapi yang udah ada ketannya itu, kalau pure kacang hijau enggak terlalu sering. Bubur kacang hijau sama ketan hitam. Aku taunya itu dia bisa melancarkan pencernaan, terus menurunkan berat badan, aku tahu itu jenggu. Kayaknya sih manfaatnya itu buat nebelin rambut ya. Itu kayaknya, belum tentu, enggak tahu sih benar apa enggak. Sedengar saya sih banyak vitaminnya ya katanya, jadi ya melancarkan pencernaan juga katanya gitu. Kalau berbicara soal manfaat, nampaknya hampir tidak ada celah dari jenis kacang yang satu ini. Kandungan asam lemak tak jenuhnya membuat kacang hijau kerap dianjurkan sebagai sumber makanan yang mampu menjaga kesehatan jantung. Bahkan, kandungan vitamin B1 di dalamnya dianggap berguna untuk meningkatkan vitalitas pria. Fakta atau mitos? Nah, mari kita simak jawabannya dari dokter di studio dalam Ayo Hidup Sehat hari ini. Nah, kita udah ke hadiran dokter Samuel Utoro nih, spesialis gizi klinis. Selamat siang dokter. Selamat siang. Dok, kamu kayak takut-takut gitu ya, takutnya ini nanti kacang hijaunya ini ada banyak nggak enaknya mitos atau faktanya gitu ya kali. Iya nih, ini sebenarnya aku suka sih bubur kacang hijau. Dan katanya ini juga sering beredar di masyarakat. Dari zaman dulu nih, katanya kalau misalnya ibu-ibu hamil dok, konsumsi bubur kacang hijau ini, anaknya ini bisa rambutnya jadi lebat gitu loh dok. Ini fakta atau mitos sih dok? Itu mitos. 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 Ya, sayang sekali ya. Oh, anakku mau kasih makan ini katanya gitu. Nah, kalau sudah lahir, nanti pada waktu dia sudah lewat 6 bulan, dikasih kacang hijau, baru itu bagus. Oh, jadi anaknya yang langsung disuapin kacang hijau bukan? Asih, setelah di atas 6 bulan. Kan 6 bulan asih eksklusif, setelah itu barulah mulai makanan-makanan di blender. Nah, masukkan kacang hijau, berikan. Tapi itu mitos bahwa itu bikin rambut jadi lebih tebal. Ya, mitos. Itu mitos. Kalau dalam janin nih dok, tapi kalau di luar janin? Fakta, karena dia mengandung vitamin A, vitamin B, dia lengkap. Oke, jadi berarti kalau gitu kita memang harus makannya. Kalau udah gede gini, ada manfaatnya nggak mempertebal rambut? Mempertebal rambut loh ya maksudnya. Udah gede. Bermanfaat. Kan banyak pemirsa mungkin udah gede sekarang. Maksudnya dengar gitu pasti pengen makan juga ya. Bermanfaat, tapi dimakannya nggak jarang-jarang. Yang musuh agak sering, seminggu paling nggak tiga kali, empat kali. Oke, ya untung di TV One udah disiapkan setiap hari nih. Kode ya, ya. Berikutnya nih, orang dengan asap murad, lu katanya kalau makan, ini pantang kalau makan konsumsi kacang hijau. Itu fakta atau mitos? Fakta. Wah, serap waktu dok. Karena si golongan kacang-kacangan itu tinggi sat yang namanya purin. Purin itu di dalam tubuh pada waktu diolah, di metabolisme, itu akan membentuk asam murad. Masa segini aja nggak boleh duduk? Tergantung. Anda metabolisme asam muradnya sudah terganggunya sampai seberapa berat. Kalau kadarnya sudah di atas 8 asam muradnya di darah Anda, ya sebaiknya dihindari. Berarti kalau ingin mempertebal rambut, tapi punya asam murad harus cari cara lain. Ya, bener. Cari makan makanan lain. Ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta? Katanya rutin konsumsi kacang hijau bisa menurunkan kadar kolesterol dok? Fakta atau mitos? Itu fakta. Karena kalau Anda rutin mengkonsumsi kacang hijau, kacang hijau itu tinggi akan serat. Dan dia namanya nabati, tidak ada kolesterol. Yang ada lemak yang baik, lemak tak jenuh. Nah, itu yang bagus. Tak jenuh tunggal, dia tinggi. Nah, dia tidak akan menaikkan kolesterol, satu. Kemudian dapat menurunkan kadar kolesterol. Kenapa? Karena pada saat Anda makan kacang hijau, Anda mengkonsumsi serat yang tinggi. Waktu serat masuk, kita makan makanan yang mengandung kolesterol, kolesterolnya diganggu oleh si serat, bukannya diserat, tapi dibawa turun ke usus besar untuk dikeluarkan. Jadi kalau masih ada yang suka ikut sedikit makan gorengan-gorengannya, nah gorengannya itu enggak semua diserat tuh. Kolesterol jahatnya. Ada sebagian yang dikeluarkan ya. Dan kadang-kadang gini dokter orang, kalau kolesterol tinggi, pas kita bilang pantang ini, pantang itu, pantang ini, pantang itu, dia bilang, terus saya makan apa dong kalau makan pagi-pagi? Nah, ini salah satu tilihan yang bagus kalau gitu ya. Betul sekali. Tapi jangan ditambahin santan. Oh, iya, iya. Benar, ini ya. Kalaupun terpaksa mau menambahkan santan, santannya mentah. Oke. Jadi jangan santannya dimasak. Karena santan begitu dimasak, dia akan rusak. rusak, dia akan menjadi lemak yang berbahaya bagi tubuh. Nah, kira-kira di lokal kadang-kadang ada juga kan yang gampang dijual. Banyak. Kacang-kacangan itu memang sehat. Mau kacang apa? Kacang ijo, kacang tanah, kacang bogor, kacang mete. Nah, itu semua kacang yang sehat. Sehatnya yang utama sebenarnya dia mengandung satu sat yang namanya asam lemak tak jenuh tunggal. mono-unsaturated fatty acid. Nah, itu gunanya buat apa? Buat mengaktifkan insulin kita. Sehingga kita akan terhindar dari penyakit kencing manis. Oh, jadi dia mengetabilkan bulan orang. Ya, bahkan kalau Anda penderita diabetes, tapi asam uratnya tidak tinggi ya, konsumsilah kacang-kacangan. Karena dia asam lemak omega-9-nya mengkonsumsi jadi banyak kan? Banyak. Nah, itu akan mengaktifkan yang namanya tempat melekatnya insulin di sel agar gula darah bisa masuk ke dalam sel sehingga kadar gula darah bisa terkendali. Oke. Itu satu. Satu lagi di dalam kacang-kacangan, yang bagusnya mengandung asam amino yang namanya arginin. Arginin itu punya efek melebarkan pembuluh darah. Nah, ini bagus buat apa? Terutama buat ria. Oh, bagus tuh argininnya. Iya, karena dia akan melebarkan pembuluh darah, dia akan meningkatkan gairah. Wah, aku tahu nih arahnya kemana nih. Tapi kita nggak ke sana ya, arahnya ya. Nah, ini tapi mungkin masyarakat penasaran nih dok, supaya dapat manfaatnya seperti yang dokter tadi sebutkan, ini kacang-kacangannya diapain nih dok? Apakah digoreng? Ya, yang penting jangan digoreng. Karena begitu digoreng, akan bercampur dengan lemak yang jahat. Lemak jahat itu lemak jenuh, trans fatty acid. Belum lagi kalau minyaknya habis goreng serauk kacang, diangkat, terusin, goreng lagi, terusin. Nanti kacangnya habis, bikin baru minyaknya nggak diganti-ganti. Perontok kecewaan atau silahnya? Jadi direbus ya dok ya? Direbus, di oven, seperti dibakar, atau disangrai. Sangrai itu ngegoreng tanpa minyak. Oke, nah ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta nih dok. Katanya, ini konsumsi kacang hijau dapat mengurangi perkembangan kanker dok. Fakta atau mitos nih? Ini kalau ditanya, mengurangi perkembangan kanker, itu mitos. Tapi kalau mencegah timbulnya kanker, fakta. Oke. Kenapa? Karena di dalam kacang hijau ini, tinggi akan antioksidan. Antioksidan itu kita tahu, akan menangkal radikal bebas, yang akan merusak sel tubuh kita, terutama inti selnya, DNA-nya rusak, sehingga si sel ini akan berubah sifatnya, multiplikasinya menjadi sel kanker. Jadi, dicegah. Tapi kalau sudah jadi kanker, apakah dia akan mengurangi proses terjadinya perkembangan sisa kanker? Tidak. Oke. Menarik banget, tapi karena bisa mencegah itu lebih bagus daripada kita harus mengobati, kan? Iya, betul. Satu lagi ngomong soal mencegah, ini yang takutkan adalah kalau ada penyakit. Nah, mencegahan ini katanya bermanfaat nih, kalau misalkan orang makan kacang hijau ini, dia bisa bikin kekebalan tubuh itu lebih baik. Jadi, lebih meningkat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kenapa? Karena buat kekebalan tubuh, itu sangat perlu tubuh kita asupan protein. Sementara di dalam kacang hijau, proteinnya tinggi. Jadi, di dalam 100 gram kacang hijau, kira-kira sekitar 8 sendok makan, itu proteinnya tinggi. Sekitar berapa? Sekitar 20 sampai 25 gram protein. Jadi, bagus sekali. Dulu, dokter Sila, waktu saya masih tugas di Indonesia Tenggara Timur ya, itu kan banyak anak-anak kurang protein tuh. Nah, ketika mereka kurang protein, itu kan kita suruh kasih, sebagai dokter misalkan, suruh kasih pasokan protein. Nah, mereka anak-anak sukanya makan kacang. Jadi, kita kasih mereka kacang, mereka makan terus, dan mereka, ya itu, proteinnya makin lama makin terpenuhi. Iya, bagus sekali. Karena di, apa, dulu itu ada posyandu. Di posyandu itu ada diberikan makanan tambahan, pemulihan. Jadi, anak-anak yang kurang isi, dikasihnya bubur kacang hijau. Karena dia memang proteinnya tinggi. Tapi, makannya jangan sebulan sekali. Harus paling enggak seminggu itu 3 sampai 4 kali. Gitu. Jadi, asupan proteinnya akan tinggi. Berarti ini bagus untuk anak-anak ya, dok. Tapi, kalau misalnya untuk perempuan nih, dok, yang mau menurunkan berat badan nih, ini katanya, ini beredar di masyarakat juga nih, katanya kalau misalnya minum kacang hijau secara rutin, ini bisa menurunkan berat badan nih, dok. Gimana? Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Fakta, tapi bukan minum. Makan. Kalau minum kan jus kacang hijau. Jus kacang hijau itu enggak ada seratnya. Tapi, kalau Anda makan utuh seperti ini, kacang hijau dimasak, dia kan tinggi serat. Tadi, saya bilang proteinnya sekitar 20 sampai 25. Tidak. Sementara seratnya, dalam 100 gram kacang hijau, terkandung serat 16 gram. Nah, itu tinggi sekali. Bagus. Kenapa? Karena dengan Anda makan, bahan makanan kacang hijau yang tinggi serat, akan memberikan rasa kenyang. Kalau pengen langsing kan, harus mengurangi makan. Mengurangi makan. Kalau perutnya kelaperan, akan ngambil lagi makanan. Tapi, kalau perutnya terasa kenyang, karena tinggi serat, jadi, bisa mengikuti program diet yang diberikan. Jadi, mengurangi jumlah makanan. Itu fakta. Kalorinya sendiri itu sebanyak apa, dok? Kalau misalnya satu segini, dok? Ya, segini ini sekitar 80 sampai 100 kalori. Jadi, kembali lagi tadi, soal makan kacang hijau, apakah bisa melangsingkan? Tadi, saya bilang fakta, kan? Tapi, hati-hati. Jangan sudah makan kacang hijau, makan yang lainnya, yang gorengannya, dibanyakin lagi. Atau pakai roti, ya? Tukup, ya. Pakai roti. Roti-nya udah tangkep lagi. Roti-nya roti putih lagi. Roti putih, benar. Oke, jadi itu ada selalu ketentuan dan syarat yang berlaku. Nah, ini sudah ngomong mengenai perut tadi. Pencernaan, katanya. Tadi kan tadi lancar, kalau kita makan rutin konsumsi kacang hijau. Ini fakta atau mitos? Fakta. Karena seratnya tinggi. Dan serat yang ada di dalam kacang hijau, itu ada yang namanya serat larut air, dan serat tidak larut air. Yang membuat kita buang air besarnya lancar adalah serat yang tidak larut air. Kenapa? Karena si serat itu masuk ke lambung, dia tidak bisa dicerna, dia akan terus turun ke usus besar. Pada sampai di usus besar, dia akan mengembangkan volume dari kotoran. Waktu volume kotoran mengembang, Anda cukup minum, air akan keserat, kotorannya jadi lebih lembut, tapi dia meregang usus besar. Hasilnya apa? Usus besar yang bergelombangnya akan lebih tinggi, lebih cepat lagi. Sehingga buang air besarnya akan lancar. Langsung. Langsung. Jadi ini bagus, Rata Sila nih. Jadi selain bikin langsing, bikin langsung juga. Kacang hijau. Nah, ini ada lagi nih dok. Ini buat perempuan lagi nih dok, ini katanya jerawat, bisa berkurang dengan rajin konsumsi kacang hijau. Fakta atau mitos dok? Itu fakta, karena di dalam kacang hijau, vitamin A-nya tinggi. Kemudian lemaknya, dia bukan lemak yang jahat, dia lemak yang sehat. Artinya, nah, jerawat ini kan itu kelenjar lemak yang tersumbat. Artinya, kita harus membatasi produksi lemak yang berlebihan. Sementara produksi lemak berlebihan itu disebabkan salah satunya lemak-lemak yang jahat. Asam lemak jenuh, yang asam lemak trans, yang gorengan, yang apa, nah, itu yang harus dihindari. Tapi kalau dari kacang hijau, dia asam lemaknya yang sehat. Asam lemak tak jenuh tunda. Dia tinggi akan kandungan vitamin A. Nah, itu yang bagusnya buat kulit. Wah, oke. Akan rajin-rajin nih, apalagi perempuan-perempuan yang pengen kulitnya bagus, pasti bisa lebih rajin lagi nih. Tapi ini seperti apa nih dok dikonsumsinya? Biasanya kan pakai santan, pakai gula, terus supaya enak nih gimana nih dok? Kalau Anda mau enak, enak dan sehat ya. Jangan tambahin gula. Santan boleh, tapi santannya mentah. Jangan dimasak. Tapi tetap enak gak tuh? Masih enak. Santan sama aja. Anda kelapa, dicampur air matang, diperas kan itu santan. Santan sama, enak. gulanya, gulanya bagaimana? Kalau Anda ingin ada rasa yang manis, Anda bisa campur dengan pemanis. Satu-satunya jalan. Tapi yang bagus, mulut Anda lupakan dari rasa manis. Wah. Sulit tuh kayak melupakan rasa manis ya, ada tersilah ya. Apalagi manis-manis ya. Kenangan manis aja susah dok dilupakan. Makanya. Manis itu jangan dicicipin, tapi diliatin aja dari jauh. Oh, gitu loh. Itu loh. Memang lebih enak dipandang daripada dicoba ya. Karena begitu masuk, itu gula berbahaya. Kalau Anda terlalu sering makan yang manis. Jadi kalau mau makan ini, kita kira berapa banyak seminggu makan kacang hijau ini? Seminggu, tiga-empat kali Anda makan, silakan. Bagus. Mau tiap hari juga boleh. Asal jangan santannya yang kental-kental itu, Anda tambahkan. Iya. Keduali santannya yang mentah, yang tadi saya bilang. Cara buat santannya. Dokter Sila, coba dong bikin yang enak, kacang hijau. Kita cobain di sini. Iya deh, boleh deh. Besok aku bawa ya. Oh, asik. Terima kasih ya. Baik banget. Terima kasih, dokter Sila. Terima kasih. 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 Terima kasih.